Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman at live bersama aku Devi Puspita Gimana kabar kamu? Teman-teman ketika kita ngomongin tentang kehidupan Itu banyak sekali dan salah satunya yang ada Dalam kehidupan adalah ujian kehidupan Yang setiap orang itu punya Masih-masihnya berbeda Ada yang ujiannya di diri sendiri Kesehatan mungkin, percintaan Mungkin, karir mungkin atau yang lainnya Kemudian ada juga yang dari orang tua Karirnya bagus tapi orang tua Toksik Kemudian orang tua bagus, karirnya kurang Bagus, kemudian Karir bagus, orang tua bagus tapi masalah Percintaan belum bagus Belum cukup bagus, kemudian ada juga Yang mungkin dari tetangganya Ataupun teman sekolah Dan lain sebagainya, kita punya ujian Masing-masing yang gak bisa kita Jadikan pembanding Oh dia yang lebih berat masalahnya Oh dia yang gak lebih berat masalahnya Gak bisa seperti itu karena masing-masing orang Itu beda-beda Dan salah satunya ketika orang tua Rumah tangga orang tua menjadi ujian Bagi kehidupan kita Mohon maaf sebelumnya untuk kamu yang Ayah dan ibu berpisah Karena suatu masalah yang mungkin kamu udah tahu Ataupun belum kamu ketahui karena mungkin pisahnya dulu Ketika kamu masih kecil Atau baru-baru ini Sehingga absennya Peran salah satu Tidak ada peran ibu barangkali Atau tidak ada peran ayah Yang sampai saat ini mungkin ngefek ke kondisi psikologis kamu Nah cerita yang sama terjadi di Enzi Storia Enzi Storia kamu bisa cari di internet Di Youtube dan Google dan lain sebagainya Enzi yang kita tahu di TV adalah Enzi yang ceria Di depan kamera adalah Enzi yang ceria Ternyata dibalik itu dia mengalami berbagai macam warna-warni kehidupan Yang membuatnya kuat sampai saat ini Yang membuat Enzi menjadi lebih kuat Yang membuat Enzi yang sekarang itu ada Karena bantuan Allah SWT tentunya Enzi ketika usia 6 tahun dia ditinggal ayahnya Karena masalah cekcok Karena masalah agama antara ibu dan juga ayahnya Kemudian disitu absennya peran ayah dalam kehidupan Enzi Setelah itu belum lagi ibu harus membesarkan Enzi sendirian Barangkali tidak ada support dari pasangan Kemudian banyak sekali didemukan kita terjadi Ketika seorang ibu membesarkan anak sendiri Ada tekanan finansial Ada tekanan dari sekitar Yang padahal sebenarnya mampu gitu Tapi karena lingkungan sekitar bilang seperti ini Eh kasihan ya itu lihat coba Dia harus menyedupi anaknya sendirian Kasihan ya dia harus seperti ini Kasihan ya dia ditinggal sama suami Gimana masa depan anaknya Gimana masa depan dia Aduh kasihan ya dan sebagainya Barangkali kamu pernah mengalaminya Tetangga kamu ngomong asap eset Untuk kamu yang mohon maaf Orang tua berpisah Kemudian belum lagi dari saudara sendiri biasanya Karena yang toksik ini kadang-kadang Gak jauh-jauh tempatnya Tapi dari lingkungan yang deket dengan kita Sehingga membuat Enzi yang masih usia 9 tahun itu Sempat berpikiran untuk mengakhiri hidupnya Tuhan kalau misalkan keadaannya seperti ini Kenapa saya hidup Dengan pertanyaan seperti itu Mungkin kamu juga pernah mengalami Di titik dimana kamu mempertanyakan Kenapa ya Allah kok harus saya Kenapa ya Allah kok saya harus mengalami ini Kenapa harus ini terjadi di orang tua saya Kenapa saya tidak terlahir dari orang tua yang happy Orang tua yang hangat Orang tua yang saling mencintai satu sama lain Kenapa saya harus terlalu diri orang tua yang seperti ini Kenapa harus saya Kenapa 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 Barangkali kamu pernah bertanya seperti itu Di diri kamu sendiri Atau bahkan udah kamu sampaikan ke orang tua Ayah ibu kenapa saya harus mengalami ini Kenapa harus saya Barangkali kamu pernah berada di titik itu Gitu juga dengan Enzi Namun beruntungnya Enzi punya adik waktu itu Sehingga ada harapan baru Oh saya punya teman sekarang Sehingga pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup itu Bisa hilang Dan untuk kamu mungkin Beberapa hal yang membuat kamu Terus berlanjut sampai saat ini Itu berbeda-beda Dan itu adalah tanda Bahwa Allah akan memampukan kamu Allah pasti memampukan kamu Untuk hidup lebih baik lagi ke depannya Allah punya rencana yang lebih baik buat kamu Sekalipun sekarang masih sakit rasanya Tidak ada yang ingin hidup Dalam keluarga yang broken home Semuanya kita Pengennya baik-baik saja Satu hal Berhenti untuk menyalahkan diri kamu Perihal ini Dan berhenti untuk bertanya Kenapa 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 Karena itu Tidak akan pernah menemukan jawabannya Yang ada malah diri kamu Semakin terpuruk Karena pertanyaan Kenapa 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 ini Justru membuat diri Semakin merasa tidak berharga Contoh Kenapa harus saya Oh Berarti saya kurang beruntung Kenapa saya tidak beruntung Oh Berarti karena orang tua saya seperti ini Kenapa orang tua Dan pertanyaan ini never ending Mungkin aku sedikit bisa memahami Apa yang kamu rasakan Karena mungkin Aku bisa bilang ini kita Karena aku juga mengalaminya Berefek seperti apa yang merasakan Apalagi mungkin yang ketika Sejak kecil Atau sejak lama Peran ayah tidak ada Belum dari sabotase Tetangga Keluarga Atau bahkan dari ibu sendiri Atau dari ayah sendiri Yang ngejudge Kalau misalkan Atau yang membuat Ayah itu jahat Ibu itu jahat Ayah meninggalkan kamu Ibu meninggalkan kamu Kamu kasian banget Kamu harus seperti ini Kamu kayaknya gak punya masa depan Kamu akan Dan sebagainya Karena kadang-kadang Perasaan ini Merasa kesepian Rasa kesepian itu Kadang-kadang datang Kita tidak meminta Datang kayak gitu aja Tiba-tiba merasa sepi Tiba-tiba merasa sendirian Ketika ada orang di sekitar kamu Merasa diri tidak berharga Merasa tidak diperdulikan Merasa akan ditinggalkan Siapa lagi yang akan meninggalkan saya Kedepannya Hingga berefek Membatasi diri dari lingkungan Berefek ke Tidak mau Tidak mau Bersosialisasi ke orang-orang Karena Ketakutan yang kita rasakan Sebenarnya Kita takut Merasakan sakit Yang kesekian kali Misalkan Sorry Misalkan Ditinggalkan ayah Misalkan Ditinggalkan ibu Ibu tidak ada Ketika kita tumbuh Ayah tidak ada Ketika kita tumbuh Kemudian Ketika kita butuh teman cerita Butuh sosok yang menjaga kita Yang melindungi kita Peran ayah itu sendiri Tapi tidak ada Kita takut Rasa sakit Ditinggalkan itu Terulang kembali Sehingga kita menolak Orang-orang yang datang Atau menolak orang-orang Yang ada di sekitar kita Karena ketakutan itu tadi Merasa tidak berharga Merasa tidak diperdulikan Merasa sendirian Padahal tidak ada yang bilang Kamu tidak berharga Tidak ada yang bilang Kamu ini Kayaknya tidak patah Kalau diperhatiin Kamu kayaknya tidak patah Kalau diperdulikan Tidak ada seperti itu Tapi muncul sendiri Karena masa lalu tadi Kita masih terluka Kita masih berusaha Untuk menyembuhkan Luka yang kita rasakan Akibat Ditinggalkan Dan untuk kita Bagaimana cara mengatasinya Agar kita survive ke depannya Karena we deserve happiness Kita berhak bahagia Dengan masa depan Dengan masa depan Yang bagus Dengan pasangan kita Yang menyayangi kita Dengan putra-putri Yang akan kita Didik Dan kita bersamanya nanti Dengan keluarga harmonis Yang kita ciptakan Bersama pasangan kita Terutama yang perlu kita lakukan Adalah berhenti Untuk tanya Kenapa Karena ini adalah sumber Ibaratnya lingkaran setan Yang akan terus Tanya 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 Pertanyaan Yang tidak pernah Menemukan jawaban Yang ada malah membeti Semakin merasa Tidak berharga Itu yang pertama Berhenti tanya Kenapa Tanya Bagaimana Apa yang bisa saya lakukan Untuk menghadapi ini Yang bisa kita lakukan Untuk menghadapi ini Adalah Kita memaafkan Ayah yang barangkali Meninggalkan Ibu dan kita Ketika kondisi terpuruk Kita maafkan itu Bukan untuk mereka Tapi untuk diri kita sendiri Karena ibaratnya Ketika kita masih Menyimpan kebencian itu Masih menyimpan Rasa sakit itu Yang tidak berusaha Kita lepaskan Itu kita mau jalan Rasanya berat banget Lepaskan Perlahan Dan maafkan Untuk diri kamu Kemudian yang kedua Jika kita sadar Orang tua kita toksik Kasar Secara verbal Ataupun fisik It's okay Untuk menjauh sejenak It's okay To live for a while Bukan untuk kita Membenci mereka Bukan karena kita Benci sama mereka Tapi untuk diri kita juga Untuk kesehatan mental kita juga Mungkin ada Di dalam hati kamu Keinginan untuk Mempertahankan Atau memperbaiki itu Namun jika Masih sulit terasa It's okay Untuk menjauh sejenak Yang bisa kita lakukan Adalah berdoa Kepada Allah SWT Karena Hati orang tua kita itu Bukan Kita yang mengendalikan Jadi kadangkala Ketika kita berusaha Banget-banget Namun kita Menyerahkan itu Ke diri sendiri It doesn't work Karena Allah yang Mengendalikan Dan mengatur Hati orang tua kita Jadi menjauh itu Mungkin salah satu Bentuk ihtiar kita Untuk Menjaga kesehatan mental Dan agar lebih baik Ibaratnya Kalau Udah tahu racun Kita gak mungkin Minum itu Terus-terusan Yang kita lakukan Yang kita lakukan adalah Yang bisa malah Mendetoxnya Dan yang ketiga Ketika orang tua Kamu sudah berpisah Mungkin ini Cara Allah Untuk menyelamatkan Kamu dari kejadian Toksi seperti ini Bayangkan ketika Mereka terus bersama Kamu berada disitu Dalam rumah itu Setiap hari harus Mendengarkan piring Dibanting Atau Terbang Setiap hari harus Mendengar kata-kata Umpatan Dan kata-kata Kasar Seperti itu Yakin itu Bagus untuk kamu Karena kedepannya Kita insya Allah Juga akan menjadi Orang tua Dan untuk Menjadi orang tua Kita harus Memaafkan Luka yang kita Rasakan Bukan semakin Menambahnya Because you deserve Happiness Karena kamu berhak Untuk bahagia Dan jika sekarang Masih terasa sakit It's okay Gak apa-apa Yang penting Sekarang kita sadar Bahwa kita Mau menyembuhkan Kita berniat Untuk menyembuhkan Dan menyembuhkan Ini adalah Sebuah perjalanan Sebuah perjalanan Setiap hari Barangkali ada Orang baru Yang kamu temui Yang membuat kamu Merasa dicintai Misalnya Kemudian kamu Dibersamakan Dengan lingkungan Yang positif Dan support Terhadap diri kamu Itu merupakan Salah satu Cara Allah Untuk menyembuhkan kita Terima kasih Sudah bertahan Sampai saat ini Terima kasih Sudah mau Melanjutkan Perjalanan kamu Dan menyembuhkan Luka yang kamu Rasakan Dan mencari Cara gimana Caranya Biar aku Lebih bisa bahagia Terima kasih banyak Allah punya Rencana lebih baik Lagi untuk kita Kedepannya Dengan keluarga Yang bahagia Dengan diri kamu Yang mencintai Diri kamu sendiri Dan memaafkan Luka yang kamu Rasakan Sehingga ketika Di masa depan Kita mengingat itu Kita berterima kasih Terima kasih diriku Sudah mau bertahan Setidaknya Sekarang aku Menjadi pribadi Yang lebih kuat Karena Diriku yang saat ini Tidak mungkin ada Jika Beberapa hal Yang sudah aku lalui Sebelumnya Tidak terjadi Thank you for being strong Terima kasih Sudah menjadi kuat Kamu luar biasa Sampai jumpa Di next video Bersama aku Devi Puspita Terima kasih Banget buat diri kamu Sekarang Tolong peluk diri kamu Dan ucapkan Terima kasih Kepadanya Terima kasih ya Diriku Sampai jumpa Bersama aku Devi Puspita Semoga video ini Bermanfaat Jangan sungkan-sungkan Kalau mau cerita Kamu bisa DM Di Instagram Link yang sudah ada Di description box Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh